Hari ini kita panen anakan Ardina Sumatnya ada 3 ekor Sumatnya ada 8 hari Maaf ya, maaf ya Ini poligami Pakci ya? Poligami ini Poligami 1, sarang 2, bernina ya Sarang 2, bernina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jalan Balog 1, blok B2, nomor 15 B2, nomor 15 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! T knots siblings Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! mulai tertarik temanku dari mana pagi apa awalnya dari main burung saya lihat teman saya hasil gitu ngure gitu ada anaknya nih saya ingin mencoba pernah beli pasang ternyata mati mati jadi begitu begitu burung orang bisa nih ternak gitu ya sebelumnya kan saya pernah ternak kenari itu teman berhasil akhirnya jadi penyakitnya loh ternyata bisa nih saya coba nyari-nyari teman-teman ya ada Pak Karono dia ternak juga di rawat umbu lebih banyaklah ada mungkin ada 10-15 kandang itu sudah berapa tahun tahun ini tahun 2015 saya mulai ternak jadi 10 pelamai orang-orang tahun 2015-2015 sudah tahunan tahun anaknya udah yang ini udah Alhamdulillah ada yang diambil teman-teman diambil teman-teman dikerja apa udah ini yang besar ya ada yang sudah awal ternak nih pasti ada juga banyak dong enggak langsung ternak langsung jadi gitu ini kendala yang dulu pernah di sini Alis terenggala nih pertama dulu pertama saya masuk kandang ini udah tenang menungguin ya aku sarang udah senang ngelor nah ternyata begitu pesan pertama mati mati itu udah jalan lagi kedua masih mati juga nah baru kalau nggak salah itu ketiga saya berhasil tuh udah senang berhasil waktu itu saya belum tahu cara melolongan makan saya terus saya sampai sekitar 2 atau 3 tahunan lah itu saya lolohan induk terus lolohan induk bisa didukung anak istri itu pada mau 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 anak istri malah saya masih masih aku kerja kalau saya pas masuk istri yang anak tuh yang ngelorongin udah tahu pokoknya udah kayak kerja sip lah jadi ngeloronginnya sip di belakang pria sukses tuh ada wanita yang hebat gitu ya saya lihat kan ada yang poligami satu kandang dua beskina itu bisa berhasil itu gimana biasa kan kalau poligami beda-beda kanan ya ini saya memang juga beberapa kali ya coba beberapa kali sekian itu kebanyakan gagal memang gagal kadang jantannya mau nih petinanya yang satu balas yang baru dihubur pokoknya dihubur gitu kalau udah sempet saya hampir jadi tuh udah nganggut tarang nganggut tarang satu belodok dua dua-duanya nganggut disitu akhirnya udah cabut saya baru dapet ini burung nih Arjuna nih dari Om Godrong nih Arjuna namanya itu emang gampang banget dijodohin itu gampang saya masukin Alhamdulillah nggak pernah ngukur nggak apa kalau langsung jadi dua nih tapi tadi apa ini ketambahin lagi di sini saya kan burung kerajuara biar biar turun hanya banyak gitu Arjuna ini terhadap juara juga apa sih? juara, ini juaraan investasinya di mana bro? investasinya kemarin di... ini dulu bumi anggrek kokoh bumi anggrek cuma udah ada beberapa tahun yang silam ya mungkin udah rajanya beberapa tahun yang silam ya tapi kalau di Arjuna ini di kawasan Bukasi Utara udah pegang lah ya? ya 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 cuma makanya sekarang mungkin kalau kata pendekar ini turun gunung merasaannya diambil turunannya gitu makanya seneng gitu ternak itu burung-burung yang udah turun gunung nih investasian jadi udah siap banget jalunya enak gitu burung-burung pensiunal ya ya, pensiunal ya burung-burung sanak ya selain Arjuna ada siapa lagi yang burung-burung? Arjuna ada siapa lagi yang burung-burung? Arjuna ada tiga nih tiga ini dia dari Dukan Jantan Bahorok mesinanya Marike Marike langsung ngambil dari Pak Edi Edipur itu ya bedan itu oh iya Lanser Betfam itu sama ada di terotol itu ngambil ya ya untuk prestasian cuma saya belum dapet turunannya nih udah kemarin udah dua kali telur masih telurnya masih karena petinanya masih pastol pastol ya belum yang lain ada yang untuk prestasi? ada pocok tuh ada garuk cacah pocok terus ini beli pastol juga pastol lalu ini memang terlapah sih ya bisa pak ya bisa ini blorok blorok-blorok nih blorok-blorok cuma ya mungkin kenapa blorok harganya beda ya karena emang tantangannya bener bisa udah hampir dua tahun belum pernah ada peturunannya gitu oh saya ring-ring nanya ke temen kenapa sih ya memang begitu bos katanya gitu burung bagus burung burung yang apa ini? yang apa ini? kalau itu memang saya pastol kemarin kemarin keseluruhan hidupannya ekor 22 ekor 22 dapat dari Pak Haji Idris Raduara juga sayang kemarin tempat lagi mabung lagi galmudik mati jadi kemarin itu 19 kali produksi termasuk lancar ya dari awal ya ya lancar cuman kadang-kadang ya kalau pas kayak kemarin ketemu pas mabung nih mabung semua kadang-kadang ya maksudah udah lingkak-lingkunya terus menangkar ya kalau mabung memang udah seragam mabung-mabung semua makanya habis itu saya kemarin gimana caranya nih saya dapat burung yang siklus mabungnya beda dapet nih ini musim mabung ini baru kelar mabung nih nah itu saya nyari gitu jadi biar gak ada jeda gitu ini yang lari mabung terus ya ini musim mabung diproduksi gitu Alhamdulillah ketemu bagi bapak yang tanya nih asal ini ternyata rata-rata nih di dunia di dunia di dunia di dunia kita ayu kita buat saya saya setelah melihara juga aman itu harga saya kisaran kalau ada teroporan ada teroporan kalau dilihat dari masih di Indonesia apa lagi kan anaknya juga lupa yang terakhir yang terakhirnya di gimana itu di sana di omgong-omgongnya mungkin kalau beliau kasih parah mungkin tidak tidak kenal dengan ciri apabila itu beliau yang pegang kemarin juga ada sempat satu di pegang dia ini saya mau nitip lagi nih lepas trokel saja biar di pegang lagi untuk bukti nih halil ternakan saya ini kalau tidak apa lagi-lagi-lagi piram di bandar-bandar yang ini yang lagi mati di pegangnya terus kalau kayak keawatan keawatan trokel di sini gimana dari karena kalau trokel kan saya biasanya itu kira-kira umur sebulan ya saya mulai dari pur sama jangkrik tuh kalau masih trokel umur sebulan saya biasanya jangkrik kisaran per ekor per burung 10-15 ekor pagi pagi 15-15 saya biasanya jangkrik begitu sampai nanti kira-kira udah umur 2 bulanan itu mulai saya turun 10 10 lah standar pagi 10 pagi 10 pagi 10 atau paling seminggu 3 kali lah kandang juga saya kasih jadi bukan dari kecil emang setelah paginya ya biasanya untuk umur 3 bulan setengah atau 3 bulan itu udah mulai itu mulai keluar suara udah mulai keluar kalau buat ini dari kerotol kan masteran kan perlu juga di solusi diri itu masterannya tuh ada apa aja dari kerotol emang udah saya kepung lah saya kepung lah ada kenari ada ciblek ada kolibri ada cap jengor ada kapas tembak ada penceret semuanya maseran-maseran itu jadi buruk kecil buruk kepung jadi jadi kecil juga di tempatnya pagi itu udah diajarin semua buat master jadi nanti begitu keluar yang jualan ini tinggal ngajibin aja kecil tinggal tinggal ngajibin aja pentes juga ada pungkoy ini juga sehingga ada informasi sendiri ya dari dari kecil emang udah bisa makan sendiri umur sebulan lebih sebulan setengah itu udah saya ajarin keramba karena kalau udah kelewat itu susah jadi emang udah harus dari dari gini dari awal udah diajarin keramba setelah dia bisa luang emang banyak-banyak keluhan-keluhan hidupannya konsumen konsumen trotol begitu beli pastel atau beli trotol buat masuk keramba aja susah boleh tapi kalau beli di sini selamat ya insyaallah insyaallah dari alam kita lihat sendiri itu 2 bulan ini pada mandi kebetulan hari ini lagi kumpul Pakji Indron lagi tertarik bagi sangat tertarik menarik sangat ini Pakji juga seperti ini apa yang ingin termas sangat sukses Pak lagi ini contoh ini bagi bagi teman-teman yang lain untuk pekerja ya jadi yang mau diambil yang mana nih jangan nanya antarik intinya intinya ternak sabar telaten sabar jadi jangan gampang aduh mati dulu aduh telur dibuang jangan nyerah itu udah liga-liga peternak begitu sabar telatih sudah insyaallah ada hasilnya ini Pak jemur minat minat ini anaknya Arjuna ini anaknya Arjuna ini anaknya Arjuna berapa bulan ini 2 bulan setengah belum belum ada 3 bulan ini juga mulut yang masih ini gayanya udah kelihatan pak ternyata ini nungguin nungguin dapat jantan ini baru tetesan keberapa yang bisa dapat jantan 7 kalau gak sama nih 7 8 jadi dari sekian banyak anak jantannya susah 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 terutama yaitu burung-burung burung bagus burung prestasi betina-betina betina sempat jantan satu jadi burung-burung yang andelanya paji burung-burung yang juara yang diandalkan buat dapat tanah kan kebanyakan keluar betina-betina ini baru dapat satu dua 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 satu dari tulang itu biasanya kemarin kan itu perbandingan berapa 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 betina-betina jantan itu yang sering satu dua satu dua satu jantan dua betina itu termasuk salah satu penangkar juga yang dihadapin jual dapat jantan biar cepat jual kalau putinanya sendiri kira-kira dikeluarin kalau misalnya ada yang ada yang ada kalau saya stoknya udah banyak ya ada yang mau kalau dia mau ternak silahkan ada penangkar yang sayang buat putina diambil diambil ini ya Pak Haji Arjuna itu Bekasi Utara ya Bekasi Utara Tambun Merahai SBC Anggrek Grafim itu udah Arjuna udah megang pokoknya jadi kalau misalnya ini Pak kalau ada yang mau minat ini tinggal datang disini kalau tidak terputar saja kita izin nanti kata kontaknya boleh dirambil di bawah kalau tidak lewat sambutnya bisa-bisa ya ini semua pakai ring 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 sementara ring pribadi saja ring nama penangkar sama nomor telpon saya jadi di ring itu ada nomor telpon saya ringnya dengan bapak ji itunya saya ringnya itu misalnya saya pakai nama kan 71 gu jadi jigo kalau orang banyak karena di kantor itu orang manggil saya semua jigo jadi pakai jigo kebetulan 71 saya lahir jadi saya pakai jigo semua nama itu ada maknanya jadi kalau orang yang bilang apalah arti sebuah nama itu salah nama itu doa berkah nama itu berkah ini kan lagi booming nih ring-ring APB ini buat ini enggak ada tertarik buat nge-band apa bagaimana saya sebenarnya sudah dari tahun-tahun kemarin tuh saya sudah sudah ada minat nih pengen masuk wadah itu saya kan penangkar nih penangkar pasti ada wadahnya dong biar saya juga resmi oh ini ikut melestarikan murai batu nih yang katanya sudah hampir-hampir punah tapi nah bagaimana cara melestarikan bagaimana saya bisa ada wadah yang menaungi jadi saya ini penangkar resmi loh nah kebetulan sekarang kan yang sering nih APBN nah saya dapat info kebetulan dari Om Gondrong kebetulan ada Pak Usman nah kebetulan kebetulan lagi emang dunia ini sempit ya sekampung ada-ada wang purbaling ya ponget dewek ponget dewek nah kebetulan ada yang sebagai berantara saya sangat tertarik untuk masuk ke situ untuk menaungi nanti mungkin saya sih pengennya gitu saya ada surat nih semacam surat oh penangkar resmi ada ringnya dan apa sih ya ada 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 wadahnya lah jadi saya itu buat sharing buat sharing sama penangkar gimana liku-likunya gimana keberhasilannya orang kan pasti berbeda-beda ya kita pengen tahu si orang bisa lebih berhasil apa treatnya saya bisa begini juga bagaimana berbagilah berbagi sesama penangkar sama temen gitu jadi kalau di APB sebenarnya gak ada yang bersulit yang penting emang bener ada penangkaran ada terangkaran kita survei emang bener-bener ada kayak gini kan sebenarnya kenapa kita survei juga kita lihat pada harinya soalnya banyak kecomannya-kecomannya ini yang iseng jadi pengen cuma beliringnya doang depan burung-burung yang punya jahe gitu kan hal-hal yang seperti itulah yang ujung-ujung itu menjatuhin harga 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 terangkaran murai menjaduhin harga terotolan kanya orang kan sebagainya kan gak sabar langsung pasal diminta hutan biar cepat buat main prestasi tetap dari terotolan kalau memang pengen APBN APBN yang pastol yang dari dari iya bener resmi lah ada makanya saya kan pengennya gitu jadi emang ya kebetulan nih ada Pak Uthman yang bisa survei melihat jadi pantas gak sih punya saya ini pakai ring APBN gitu saya pengennya gitu dilihat di survei pantas gak sih atau mungkin berapa indukan aja yang pantas ini pantas ini enggak tapi ini padanya lebih mantep gitu atas gabung lah gitu kalau di APBN intinya asal punya kita enggak ngeliat indukan juara itu kan ini enggak kalau di APBN itu yang penting punya indukan niat-niat buat gabung buat apa gabung ke APBN terbuka lah ya selalu APBN itu selalu terbuka buat buat harman aja ya dengan keuntungan di APBN itu kayak di bekasin kita sering pandai lomba wajib APBN itu sering ada bonus juga bonus-bonus buat burung-burung dengan APBN jadi kalau yang yang dengan APBN hasil penangaran korban terhasil dua ada satu biasanya ada bonus dari penangkap dari ketua karena di APBN itu tidak ini sudah cukup terlalu sukses ini mantep kalau di survei dilihat keindukan saya begini nih pantas tergabung sama para senior-senior yang mungkin buruknya lebih mewah atau prestasi misalnya begini kalau tuker tuker trotolan kan sama-sama penangkar kan sama-sama dagang tapi kalau tuker materi dutan materi ini masih bisa juga sebenarnya kalau misalnya ini juga tuker trotolan bisa ada orang penangkar satu bisa jual lebih tapi produksinya lagi tidak bagus bisa rekomunasi ke penangkar lain tapi tetap lewat yang bersangkutan keuntungan di APBN itu begitu jadi ini apa jikuh ya jikuh BF mantep nih buat gabung APBN mau kerjasama sama APBN jadi itu aja terima kasih Pak Haji buatan kontrok kita di Kongres Iqman kongkok gak beres-beres urusan Manum